Intro Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Dan kali ini gue kembali lagi dengan kasus yang menarik sekali Sebenernya ini datang dari Indonesia, cuma praktiknya dilakukan di luar negeri Ini adalah kasusnya Rudy Kurniawan Salah satu orang yang sangat-sangat gokil sekali Datang dari Indonesia, dari keluarga keturunan Tionghoa juga Yang akhirnya berangkat ke Amerika Lalu melakukan penipuan yang sangat-sangat besar sekali Dan menurut gue ini adalah salah satu strategi penipuan yang sangat rapih Bahkan bisa dibilang salah satu penipuan di dalam komoditas swine terbesar Sepanjang sejarah yang pernah terjadi di Amerika Bagaimana kasusnya, bagaimana prosesnya, bagaimana Rudy Kurniawan ini Bisa membuat image bahwa seakan-akan dia adalah orang yang sangat kaya Dan bisa dipercaya sekali Dan banyak sekali orang-orang kaya yang membuang uang jutaan US dollar bahkan Untuk bisa membeli yang namanya barang-barang palsu dari Rudy Kurniawan ini Prosesnya sangat menarik, prosesnya sangat seru Ini cupang gue namanya Putra dan Putri ya Ini gue taruh disini untuk gue placement disini Sebenernya dia udah ada aquariumnya, nanti gue kasih kalian lihat Gue bikinin di aquarium, jadi ini sebenernya adalah cupang hias ya Jadi bukan untuk ditandingin ya, karena itu kan kekerasan binatang ya Jadi mereka tuh lucu-lucu ya Jadi kalau misalnya menurut gue ini adalah sebuah hal yang bisa jadi temen kalian Kalau lagi kalian kerja gitu Dan kebetulan kalau misalnya kalian beli satu pair nih Cowok sama cewek itu kan harganya sekitar mungkin sekitar 400 ribu atau 300 ribu Kalian udah bisa dapet dua mungkin Dan dengan beli pair ini kalian punya kesempatan untuk bisa breeding mereka Yang bahkan bisa sampai 300 ekor itu Sekali yang namanya bertelur gitu Dan asiknya kan kalian bisa memperdagangkan cupang ini lagi gitu Kalau misalnya kalian adalah breeder yang hebat gitu Dan kalian bisa langsung belajar dan dipandu langsung kalau sama e-chair road beta Yang nanti kalian bisa cek instagramnya Kalian bisa beli langsung dari sana Gue rasa pengirimannya juga aman sekali Gue sampai detik ini masih banyak nanya Ini sekarang si Putra ini lagi gue kasih air ekstrak ketapang ya Biar dia sehat, biar dapet vitamin juga Jadi menurut gue ini adalah hewan yang cukup tangguh Juga gak perlu terlalu repot Dan menurut gue ini hiasan yang cukup lucu Untuk taruh di meja kantor kalian Dan meringankan suasana saat kita lagi stress gitu sebenernya Jadi itulah dia nih warnanya merah putih Kalian bisa cari warna-warna yang lain Ini sekarang artis-artis juga banyak banget yang lagi beli Beli cupang ya Trending-trending juga ya Diwan beli cupang ya Jadi rasanya kalau misalnya kalian mau miara cupang Ini adalah waktu yang tepat Dan kalau misalnya jagoin breeding Kalian bisa kaya gue rasa dari jualan cupang gitu Tapi kalau gue mau bahas-bahas kasus aja lah Oke mari kita mulai kasusnya Sebelum itu silahkan tolong like, share, dan subscribe pastinya Dan follow gue juga di atrivalusantosa Gue di twitter dan instagram Kalian bisa DM gue kasusnya menarik Nanti gue akan baca pastinya Dan ya belum untuk gue balas Karena banyak sekali tapi yang pasti gue baca salah satu Inilah dia kasusnya Rudy Kurniawan Silahkan juga e-chat.beta Dan pastikan kalau kalian mau beli merchandise-nya DA Itu semua deskripsi di bawah Ya jangan lupa untuk support gue lewat merchandise-nya DA Yang ada hoodie dan ada kaosnya Menurut gue desainnya sudah full Kurasi dari gue keren gitu Retro banget Asik lah Ungu lah gitu Oke Silahkan cek deskripsi di bawah Ini cupangnya bakal gue store-in terus di instagram gue Jadi kalau kalian melihat perkembangan putra dan putri gue Namanya asik kan Indonesia banget ya Kalian bisa ke instagram gue Oke Mari kita mulai kasus ya guys And let's begin di intro guys Rudy Kurniawan Jadi dia adalah seorang yang lahir di tanggal 10 Oktober 1976 Jadi kalau sekarang mungkin sudah 40 tahunan lebih ya Nah Rudy Kurniawan ini sejak tahun 90an akhir Itu sudah menetap di Amerika Serikat dengan sebagai izin visa pelajar Dan di tahun 2000an juga Dia itu memulai karirnya sebagai expert dalam dunia wine Alias bisa dibilang menjadi orang yang dikenal punya pellet yang sangat baik Untuk bisa yang namanya menilai kualitas dari sebuah wine Yang biasa disebutnya sebagai sommelier Kalau di Perancis Nah dikatakan oleh beberapa saksi alias teman-teman deketnya Yang kebanyakan adalah sutradara film Hollywood Bahwa Rudy Kurniawan itu bisa menebak exactly Hampir semua merek wine dan tahunnya Saat dia melakukan blind test sebuah wine Dan untuk bisa memiliki pengetahuan dan pellet seperti itu Tentunya hanya pengalaman meminum banyak sekali wine lah Satu-satunya jalan untuk bisa menebak dan Yang namanya menilai kualitas sebuah wine Tapi sebelum dikenal sebagai seorang yang expert di dunia wine Rudy itu hanya dikenal sebagai penikmat wine murahan buatan Amerika Sampai akhirnya memang menanjak popularitasnya di dunia wine Nah wine sendiri perannya di Amerika itu juga memang menjadi lambang kekayaan Bagi mereka yang punya banyak idle money atau uang nganggur Yang untuk bisa dihabiskan Dan cara menghabiskannya adalah salah satunya membeli wine Dengan harga yang sangat-sangat mahal Dan hampir mungkin uang yang mungkin tidak pernah dimiliki Sama majority dari manusia yang ada di muka bumi ini Hanya untuk membeli wine Nah pada tahun 2002an Rudy itu memulai yang namanya Menelepon seorang figur wine consultant Untuk bisa masuk ke ranah pelelangan Atau ke scene-nya wine di Amerika Karena memang pelelangan wine adalah satu-satunya tempat terbaik Untuk bisa menemukan wine langka Dan menjual wine langka tentunya Yang memang diikuti oleh banyak orang kaya disana Dan perwakilan orang kaya yang tentunya berperan untuk ngebeat disana Nah untuk menunjukkan kekayaan juga adalah Memang dengan muncul dan ikut bidding di lelang-lelang wine Yang harganya memang luar biasa sangat mahal gitu Dan pada sebuah lelang wine Seorang jurnalis yang sedang meliti soal pasar lelang komoditas wine Itu melihat Rudy Kurniawan yang notabene masih sangat muda pada saat itu Berada pada rumah lelang tersebut Dan dikelilingi oleh orang-orang yang notabene cukup terkenal Bisa dibilang dan cukup yang namanya menarik perhatian gitu Yang tentunya ini menjadi sebuah hal yang bikin jurnalis ini semakin penasaran Dan akhirnya si jurnalis ini menemukan bahwa Si Rudy ini menghabiskan jutaan dolar untuk membeli wine Dan menarik perhatian jurnalis bernama Corey Brown Karena dia rela membeli sebotol wine dengan harga 75 ribu USD Itu berarti hampir 1 miliar rupiah Dan akhirnya dengan itulah Si Corey Brown ini memutuskan untuk mengulas profil Rudy Kurniawan Walaupun hanya baru beberapa bulan kemudian Dia baru bisa bener-bener menginterview Rudy Kurniawan Karena schedule-nya Rudy Kurniawan itu sangat-sangat padat Dan susah sekali untuk bisa diajak interview Jadi butuh berbulan-bulan untuk bisa sampai Rudy Kurniawan Mau berbicara dan interview sama Corey Brown ini sebagai jurnalis Bahkan tercatat juga selama berkarir di dunia wine Rudy Kurniawan ini menghabiskan lebih dari 1 juta USD setiap bulannya Untuk membeli dan berbelanja wine di berbagai pelelangan Dan belum ada seorang pun pada masa itu Yang berani menghabiskan segitu banyak uang Untuk membeli wine dalam tempo waktu sebulan Jadi sangat-sangat tinggi sekali nilai yang dikeluarkan Dan juga di sisi lain dia jadi sangat terkenal Karena dia berani banget untuk keluarin duit sebanyak itu Dan yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang adalah tentunya Dari mana sumber dana Rudy Kurniawan sampai bisa mengeluarkan duit sebanyak itu untuk wine Karena saat Corey Brown menanyakan soal sumber dana dan keluarganya Rudy tuh gak pernah mau menjawab hal terkait keluarganya dan bisnis keluarganya Tapi ya karena Rudy tuh secara rutin melakukan wine tasting bersama temen-temennya secara gratis untuk temen-temennya Jadi semua orang berusaha tidak peduli juga sumber dana datang dari mana Yang penting wine tasting gratisnya terus diadakan Gitu lah intinya Tapi sempat beredar juga rumor bahwa keluarganya Rudy Kurniawan adalah keluarga dari Cina yang super kaya raya Dan distributor tunggal Heineken dan keluarganya memberikan uang setiap bulannya kepada Rudy Untuk berbelanja wine di Amerika dan di negara-negara lain Intinya ya layaknya anak orang kaya yang memang sedang melakukan hobinya Dan didukung kebetulan oleh keluarganya yang super kaya raya juga Dan nama Rudy ini terus naik di era 2000an Saat memang betul-betul Rudy itu dikenal memiliki banyak sekali wine-wine dari tahun tua Yang memang menjadi berlian di mata para penikmat wine Bahkan para penikmat dan kolektornya juga kenal dengan Rudy Kurniawan Dan disering dikenalin apa dikasih mencoba lah gitu Namanya wine-wine yang memang berasal dari tahun-tahun yang sangat-sangat tua Lalu namanya juga baru betul-betul menjadi sangat populer pada tahun 2003an Saat Rudy Kurniawan itu mulai bekerjasama dengan John Capone Kepala lelang dari toko wine tua bernama Aker Merrill & Condit Yang pada saat itu Itu si Aker Merrill & Condit di rumah pelelangan itu ada di peringkat terbawah Jadi kecil sekali Dan memang sebenarnya dia adalah toko kecil juga gitu Tapi saat bekerjasama dengan Rudy Dimana Rudy menjadi pemasok utama wine juga di lelang tersebut Aker Merrill & Condit itu berhasil ngebut menjadi rumah lelang nomor satu untuk urusan wine Karena berhasil menjual kumpulan wine yang mencapai 100 juta USD yang notabene Itu belum pernah terjadi di sepanjang sejarah rumah lelang wine sampai detik ini Rudy Kurniawan juga bukan saja menjadi pemasok wine untuk lelang tersebut Tapi juga sekaligus menjadi testernya yang menyatakan autentifikasi wine tersebut dan kualitasnya Dengan namanya juga tentunya ini menjadi sebuah kredibilitas terhadap wine yang akan dijual Jadi sekaligus jual namanya Rudy Kurniawan juga karena memang namanya sudah terkenal di komoditas atau komunitas para pencita wine Karena nama Rudy juga sudah terkenal ya jadi lelang tersebut semakin naik down dan berhasil menjual jutaan USD yang berbentuk botol wine Nah wine yang Rudy jual juga punya harga tinggi karena strateginya dari awal adalah Rudy itu terus membeli banyak wine pada awal 2000an Seperti yang tadi gue bilang dan menghabiskan stoknya dan kembali menjualnya dengan harga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal Karena lagi-lagi tidak ada standar harganya jadi suka-suka halus sebagai kolektor mau jual harga berapapun Dan kita berbicara soal wine yang berasal dari tahun 1900an di konteks ini sampai bahkan 1700an Yang harga dan kelangkannya sudah sangat-sangat tinggi dan dicari oleh banyak kolektor yang duitnya juga sudah tidak ada hitungannya Namun semua mulai menjadi terlihat mencurigakan saat Rudy Kurniawan itu tertangkap basah menjual sebuah botol wine palsu Dimana dia menjual sebuah wine merek Chateau Lepine produksi tahun 1982 di rumah lelang Christy di LA Yang pada kenyataannya ternyata wine tersebut itu hanya diproduksi 5 botol selama masa era produksinya Dan perwakilan dari merek wine tersebut menyatakan bahwa botol itu palsu dan lelang itu akhirnya dibatalkan karena memang itu bukan produk asli mereka Tapi ya karena yang namanya rumah lelang dan seharusnya dari tangan kolektor ke kolektor juga Jadi kalau tertangkap palsu ya sudah paling lelang batal dan uang dibalikin Dan kebetulan mungkin Rudy juga berkila bahwa dia dapat dari orang lain jadi dia gak tau kalau wine itu palsu jadi ya sudah case close gitu sebenarnya Nah puncak terbukanya kecurigaan atas nama Rudy Kurniawan itu dan koleksinya itu semakin terbuka lebar pada tahun 2008 Saat Loren Ponso kepala dari merek Domain Ponso menemukan kejanggalan atas botol Domain Ponso seri Close de la Rose produksi 1929 pada katalog Ecker Merrill & Condit 2008 untuk pelelangan Sedangkan pada kenyataannya produksi Close de la Rose itu baru aja dimulai pertama kali pada tahun 1934 Jadi dari secara historical aja memang apa yang dijual atau yang dilelang aja itu sudah palsu dari katalognya bahkan Selain itu juga ada Wine Close Saint-Denis yang dinyatakan di buku lelang tersebut ada pada tahun 1945 sampai seri 1971 Dimana menurut Loren Saint-Denis sendiri itu sebenarnya wine tersebut baru aja diproduksi pada tahun 1982 Jadi dari awal katalognya pun sudah berisikan banyak produk-produk yang sudah bisa diautentifikasi oleh para penciptanya sebagai wine-wine palsu Jadi dari buku lelangnya aja semuanya sudah bisa dikonfirmasi sekali bahwa apapun yang dijual itu sudah palsu dari awal Kejanggalan dari lelang Ecker Merrill & Condit ini juga semakin menjadi-jadi juga saat yang menilai kehasilan wine tersebut justru adalah John Capone salah satunya Yang adalah pemilik rumah lelang tersebut yang tentunya mendapatkan 20% revenue dari setiap sales wine-wine palsu yang dihargai 50.000 sampai 70.000 USD per botolnya Karena tingkat kelangkaan yang mereka stik makan Setelah menemukan kejanggalan tersebut Loren Ponso itu langsung terbang ke New York dan mencari John Capone untuk mengetahui kebenaran dan untuk membersihkan nama dan reputasi dari wine produksinya Takutnya kan kalau itu sudah kejual lalu pasti dicoba ternyata rasanya gak enak kan nanti justru produksinya si Loren Ponso ini takutnya tidak ada yang mau beli lagi dan nilainya jadi semakin turun gitu Jadi tujuan dia ke New York adalah untuk bisa membersihkan reputasinya dan untuk bisa meringkus siapa orang dibalik penjualan wine palsu tersebut Nah Loren Ponso saat itu mendatangi lelang yang sedang diadarkan oleh John Capone dan tiba-tiba langsung berdiri sendiri dan berteriak untuk mengembalikan semua wine yang sudah terjual di hari itu Dan mengembalikan semua uang para pembeli yang sudah membeli wine dari lelang tersebut Dan puluhan wine yang dilelang pada hari itu semuanya dibatalkan karena Loren Ponso yang adalah juga pemilik dari merek tersebut itu yang namanya membuat John Capone itu keringat dingin saat sedang dipanggung dan melakukan lelang Karena tiba-tiba si Loren Ponso itu tiba-tiba berdiri di tengah lagi-laginya lelang gitu Loren Ponso ini juga lalu menanyakan langsung setelah lelang tersebut akhirnya dia ngobrol berdua sama si John Capone dan menanyakan dari mana asal wine-wine palsu ini berasal Dan muncullah nama Rudy Kurniawan sebagai pemasok dari wine-wine yang dilelang Lalu Loren Ponso ini langsung menemui Rudy Kurniawan untuk menanyakan soal di mana dia mendapatkan sumber dari wine palsu tersebut Dan Rudy Kurniawan itu menjawab dengan sebuah email pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa dia membeli wine tersebut Itu dari orang bernama Hendra asal Indonesia yang kata Rudy adalah seorang yang sangat mencintai wine dan membeli banyak sekali wine Selain nama Hendra Rudy juga memberikan dua nomor telepon kepada Loren Ponso sebagai nomor Hendra katanya Yang sesaat setelah ditelepon oleh Loren itu ternyata nomornya itu gak bisa dihubungin dan setelah di crosscheck ulang Salah satunya adalah nomor Mas Kapai Lion Air dan juga satunya lagi adalah nomor dari Mall Gajah Mada Plaza yang ada di Gajah Mada Bahkan sangat penasarannya Loren Ponso itu sampai mendatangi beberapa negara Asia karena dia sering juga berkeliling negara untuk ngurusin wine juga Dia pergi ke Taipei, dia pergi ke Singapura, ke Hong Kong untuk mencari nama Hendra ini Karena dia tahu bahwa memang banyak orang Indonesia yang sering pergi ke negara-negara tersebut untuk having fun disana Jadi dia pastinya bisa harusnya menemukan Hendra dari koneksi-koneksi orang Indonesia yang berada di negara-negara tersebut Tapi setelah ditanya ke beberapa orang Indonesia di negara tersebut yang juga dia kenal Terbukalah mata Loren bahwa nama Hendra itu layaknya Smith di Amerika Yaitu sebuah nama default untuk yang namanya menyatakan sebuah template atau apapun Yang memang adalah sebuah nama pasaran gitu Jadi Hendra tanpa nama belakang ya layaknya Smith tanpa nama belakang Dan bukan hanya Loren Ponso aja marah Tapi Bill Koch juga marah sebagai seorang kolektor wine besar yang sudah cukup lama mengumpulkan barang-barang antik termasuk wine Dimana dia sempat membeli wine dari pelelangan Eker Merrill dan Condit Ternyata dia baru menemukan bahwa wine tersebut juga adalah palsu dari histori yang tidak akurat Dan karena rasa marahnya terhadap banyaknya botol wine palsu yang dia beli dari Eker Merrill dan Condit Yang senil 400 ribu USD kalau nggak salah Itu dia juga tahu betul bahwa ternyata sumber wine palsu tersebut berasal juga dari nama yang sama Yang Loren Ponso sedang sedidiki yaitu adalah Rudy Kurniawan Maka Bill Koch sebagai kolektor dan sebagai orang yang sangat kaya dan punya mansion juga Menyewa private investigator yang isinya adalah mantan agent-agent CIA untuk menyelidiki nama Rudy Kurniawan itu asalnya dari mana Dan saat diperiksa pun sama private investigator Bill Koch ini Investigator itu menemukan bahwa Rudy itu sudah dari tahun 2003 seharusnya sudah direportasi pulang ke Indonesia Karena izin visa pelajarnya itu sudah habis Tapi dia sekarang tetap tinggal di Amerika karena dia tahu kalau misalnya dia pulang itu dia nggak bisa balik lagi Jadi dia lebih memilih untuk tinggal secara ilegal di Amerika Serikat Banget saat dicek alamat yang dicantumkan sebagai jaminan visanya pada saat itu untuk nge-apply visa pelajarnya Yang ditemukan hanyalah alamat berjalan gajamada Yang saat dicek itu ternyata hanya deretan toko-toko material Penyelidikan Rudy Kurniawan ini juga semakin jauh ke tangan FBI Turun sampai ke FBI kan dan mulai diselidiki semakin jauh sampai ke bank records atau financial records Setelah dicat ternyata Rudy bukanlah seperti yang dikira Karena ternyata Rudy itu dalam keadaan yang sangat butuh uang sebenarnya Berbeda dengan penampilan dan image-nya sebagai orang yang kaya dan punya duit banyak sekali Dan bahkan setiap harinya dia menghabiskan sekitar 20 ribu USD Atau bahkan mungkin kalau dikonversikan sekitar 300 jutaan Setiap harinya untuk makan di restoran mewah dan buka wine-wine mahalnya Dan itu kontradiktif sekali sama apa yang ditemukan di bank records-nya dan di email-nya Karena setelah dicek email-emailnya banyak sekali email-email yang berisikan bahwa dia tuh butuh sekali banyak uang Untuk membayar beberapa pihak Dan tidak ditemukan juga satupun kiriman uang dari keluarganya yang mematikan asumsi Bahwa keluarganya adalah keluarga orang kaya Karena tidak ada yang namanya pengiriman uang secara rutin dari sebuah rekening tertentu Jadi isinya memang adalah transaksi jual belinya Atau transaksi keluar duitnya sangat banyak sekali Dimana dia ada sempat beli mobil sport, beli mansion dan segala macemnya Memang untuk menimbulkan image orang kaya dia sebagai Rudy Kurniawan Bahkan ada email dimana Rudy itu dipinjamkan uang oleh rumah lelang eker Merrill & Condit Itu senilai 10 juta USD yang tidak dia mampu bayar sampai detik ini Lalu Rudy akhirnya dipanggil untuk dilakukan interogasi akhirnya Atas wine palsu yang dia jual kepada Bill Cox sebagai kolektor Jadi memang panggilan interogasi pada saat itu adalah Untuk memuaskan penasarannya Bill Cox Atas wine-wine palsu yang sudah dia jual kepada Bill Cox Interogasi tersebut berfokus pada dari mana sumber wine palsu tersebut berasal Tapi dari interogasi tersebut tidak ada jawaban konkret satupun yang bisa menjawab Atas pertanyaan dari mana sumber wine palsu tersebut berasal Bahkan praktik penjualan wine ini terus berlanjut Hanya saja bukan lagi atas namanya Rudy Kurniawan Karena namanya juga sudah dinyatakan sebagai nama penipu gitu ya Sebagai penipu wine-wine palsu Jadi dia menjual itu atas nama orang lain Tapi memang akhirnya ada komunitas yang menemukan bahwa Memang ada beberapa wine palsu yang masih beredar Dan mereka tahu betul bahwa ciri khas dari wine-wine palsu ini adalah ciri khasnya penipuan Rudy Kurniawan Dan makanya di-share ke komunitas semakin viral Dan tentunya akhirnya pada tahun 2012 Karena banyaknya sekali praktik penjualan yang namanya wine palsu yang beredar di mana-mana Dan banyak sekali kolektor yang dirugikan Dan juga banyak kolektor yang malu juga Kalau memang akhirnya dia tahu bahwa wine yang dia beli adalah palsu gitu Dan tidak melaporkan Jadi karena banyaknya hal tersebut terjadi di komunitas orang-orang kaya ini Dan tentunya mereka tidak terima karena mereka membeli wine palsu Akhirnya 2012 Finally Karena sudah sangat banyaknya laporan terkait penjualan wine palsu Yang terus terjadi atas nama Rudy Kurniawan FBI akhirnya memutuskan untuk menangkap Rudy Kurniawan Tepatnya pada jam 5 pagi tahun 2012 FBI dan pasukannya datang ke rumahnya Dan men-setup perimeter Dan memanggil Rudy berkali-kali dari luar rumah Tapi gak dijawab sama Rudy Kurniawan Karena itu akhirnya FBI itu mendobrak masuk Dan menangkap Rudy yang baru aja bangun tidur katanya Sesuai kesaksian para agent FBI Dan secara mengagetkan adalah ditemukannya banyak sekali botol wine yang ada di mana-mana Lalu label-label dari wine-wine terkenal Mesin penutup wine juga tuh untuk corknya Terus ada banyak botol-botol yang ada di dalam air untuk dicopot labelnya Karena dibasahin dulu biasanya kan Lalu berbagai tulisan formula di botol dan kertas untuk bisa menyamai formula dari rasa aslinya Lalu tulisan dan email soal order-ordernya atas label-label untuk wine yang dibahasakan secara bahasa Indonesia Dimana penemuan ini menyimpulkan bahwa Rudy itu ternyata melakukan yang namanya reformulate Rasa untuk bisa mendekati rasa dari wine aslinya Makanya dia itu sering banyak banget yang namanya beli wine untuk bisa coba rasa winenya Dan mencoba mere-create ulang formula tersebut Tapi yang jangkal adalah Ada lebih dari ribuan botol yang sudah terjual Bahkan tercatat ada sekitar 10 ribu botol wine yang memang sudah terjual Dan rasanya menjadi tidak memungkinkan jika Rudy Kurniawan ini melakukan segalanya sendiri Dalam urusan produksi wine palsu ini Dan uniknya saat ditelusuri ternyata Rudy Kurniawan yang baru diketahui nama aslinya adalah Chen Wang Huang ini adalah keponakannya dari Edith Tansil Yang adalah pembobol bank terbesar yang kabur ke Cina Dan juga masih berhubungan juga dengan Hendra Raharja Yang bawa kabur duit ratusan juta USD Dari bank harapan Santosa yang meninggal di Australia pada tahun 2003 Jadi sebenarnya sampai detik ini masih gak ada yang tahu juga Apakah modal Rudy Kurniawan dari awal untuk membeli 1 jutaan dolar setiap bulannya itu Berasal dari orang-orang seperti Edith Tansil kah atau tidak Tapi yang pasti ini seperti layaknya satu racket Dimana isinya keluarganya semuanya adalah conmen semua gitu Penipu semua, perampok semua dengan cara yang sangat-sangat elgan menurut gue Dan kita juga gak tahu siapa sebenarnya nama-nama dibalik orang yang ngebantu Rudy Kurniawan Dalam proses produksi dan penjualannya Karena sampai detik ini namanya tidak pernah tersebar Jadi yang ditangkap itu hanya Rudy Kurniawan Kalau investigatornya bilang sebenarnya Rudy Kurniawan ini Seperti orang yang memang satu-satunya yang berdiri lah Saat kasus ini terbuka Jadi sebenarnya masih banyak sekali orang-orang kuat yang ada di belakang Rudy Kurniawan Cuma Rudy Kurniawan siap mengorbankan dirinya Karena menurut gue pribadi Itu sudah dihitung sebagai bisa dibilang resiko yang harus dihadapin Dan rasanya sudah ada hitung-hitungan Dimana kalau 10 tahun setelah keluar rasanya duitnya juga udah banyak gitu harusnya Dan sebenarnya Rudy Kurniawan ini setelah dituntut pada 2013 Itu dia tuh harus membayarkan sekitar 20 juta USD kepada para korbannya yang sudah membeli wan palsu dari dia Dan dituntut selama 10 tahun juga Tapi menurut gue memang itu sudah menjadi resiko yang harus sudah dihitung dari awal sekali Makanya gue rasa dia juga gak pernah mencoba untuk kabur juga Jadi pas dia ditangkap juga dia santui aja Jadi dia tahu betul bahwa memang setelah 10 tahun rasanya duitnya juga sudah cukup untuk bisa Dideportasikan dari Amerika nantinya Balik Indonesia duitnya udah banyak banget Karena ternyata aliran dananya majority of money-nya Itu terkirim ke saudara-saudaranya yang ada di Hongkong dan ada di Indonesia Dan di beberapa negara lain Jadi aliran dananya memang sebenarnya sudah keluarga-keluarganya Dan kita gak tahu praktik apa yang dilakukan sama saudara-saudaranya yang lain di luar negeri yang lain Karena semua keluarganya itu hidupnya juga mewah-mewah saat di cross-check ke social medianya Dan kebetulan juga ada hubungan sama Eddie Tansil juga Yang memang punya duit sangat-sangat banyak yang kabur juga ke China Jadi harusnya memang ini adalah keluarga yang sangat-sangat jenius menurut gue Dari awal karena sudah bisa bikin strategi serapih dan seindah itu Dan bahkan sesimles itu Kalau gak ada Bill Hock gue rasa atau Lauren Ponso yang melihat auction book tersebut pada tahun 2008 Dan 2009 Rasanya kasusnya Rudy Kurniawan ini gak pernah terekspos Dan sepertinya ini kalau di China praktiknya sudah umum sekali ya Dimana ada iPhone palsu semuanya palsu gitu ya Cuman kan disana gak ada urusan copyright ya Jadi aman-aman aja ya Dan saat diimplementasikan ke Amerika yang memang betul-betul menghargai sebuah karya Pastinya ini menjadi kasus Dan menurut gue bagi mereka Di negara asalnya rasanya ini sebuah hal yang lumrah untuk dilakukan dan dijual untuk mencari uang Menurut mereka legal-legal aja gitu Nah itulah dia kasusnya Rudy Kurniawan yang menurut gue salah satu kasus menarik sekali Karena ini adalah orang Indonesia yang berhasil menipu bule-bule kaya di Amerika Bahkan beberapa tahun praktiknya berjalan Bisa beli mansion, bisa beli mobil sport Walaupun memang setelah dicek financial recordsnya masih bermasalah sekali Karena dia butuh banyak uang dan punya utang dimana-mana Tapi secara bisnis menurut gue bisnisnya lancar banget Karena duitnya sudah dialihkan ke seluruh saudara-saudaranya di negara lain Yang juga duitnya gak mungkin bisa diambil lagi Itulah dia Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir Untuk Rudy Kurniawan ini Sampai jumpa di kasus selanjutnya Semoga kasus-kasus selanjutnya masih banyak yang menarik Untuk bisa kita bahas tentunya Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe pastinya Dan silahkan komentar di bawah Kira-kira menurut kalian Apakah editansil itu berhubungan dengan si Rudy Kurniawan ini? Silahkan drop di komentar dan mari kita berdiskusi So sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya Karena masih banyak kasus-kasus yang menarik Untuk bisa kita bahas dan kita kupas Tentunya silahkan untuk follow gue juga di Atau di follow Santosa Untuk bisa kalian berikan rekomendasi Rekomendasi kasus-kasus yang menarik Gue ada di Instagram, di Twitter Dengan usernamenya sama So see you On the next case guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it